Semi-final Indonesia Master 2020 hanya menggugurkan satu wakil Indonesia dari lima wakil yang lolos. Muhammad Fajar dan Rian Ardianto dihentikan oleh pasangan seniornya Muhammad Asan dan Hendra Stiawan dengan pertandingan rubber set. Satu-satunya wakil tunggal putra Indonesia, Antonis Seleska Ginting, sukses menembangkan wakil Denmark, Victor Axelsen. Kejar-mengejar angka sudah terjadi sejak awal pertandingan. Dan Ginting berhasil mengamankan poin 22-20 pada game pertama. Unggul pada game pertama membuat Ginting kian percaya diri memasuki game kedua. Hasilnya, Ginting mampu merebut game kedua dengan kedudukan 21-11 dan membuat ia memastikan lolos ke final. Pada laga puncak, pemain 23 tahun itu akan berjumpa juara bertahan, Anders Ankinson. Ganda Putri Indonesia, Greysia Poli dan Apriani Rahayu juga berhasil melangkah ke partai final. Greysia Apriani lolos ke partai puncak dengan mengalahkan pasangan Korea Selatan, Kim Soe-yung dan Kong Hyung. Lepas pertandingan dua game, Greysia Apriani menang 21-19 dan 21-15. Kita hanya memikirkan apa yang menjadi performance-nya kita pada saat ini dari evaluasi tahun lalu gimana caranya Kodidi, juga Mas Evit, semuanya bagian pelatih bilang ke kita bahwa performance kita yang harus ditekatin, bukan hasil. Jadi sadar-sadar-sadar, sangat-sangat sadar-sadar, apalagi mau menjelang Olimpiade, jadi performance-nya itu yang lebih ditekatkan. Hasil, result-nya apa, ya itu udah bonus aja dari Tuhan. Indonesia pun sudah menciptakan satu gelar juara setelah pada nomor Ganda Putra tercipta All Indonesian Finals. Final Ganda Putra kembali mengulang final Indonesia Masters tahun lalu saat Markus Gideon Kevin Sanjaya kembali bersuah dengan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Minions lolos ke final dengan mengalahkan pasangan Malaysia, Aaron Chia Sohwuyik, 21-15 dan 21-15. Sedangkan Ahsan Hendra harus menyingkirkan Ganda Putra Indonesia lainnya, Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto. The Daddies menang rubber game, 21-12, 18-21 dan 21-17. Dengan liputan, CNN Indonesia.